Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baiklah di video saya kali ini saya akan mengajarkan tutorial cara menyambung lagu dan menggunakan aplikasi discdj part kedua dari piring satu dan ke piring dua Oke sebelum lanjut jangan lupa like comment and subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya video saya ini lebih bermanfaat untuk yang lainnya Oke disini sudah tidak ada dua lagu blackphone nya pertama-tama yang kalian perhatikan yaitu adalah kesamaan tempo atau kecepatan musik hijinya tempo normal itu biasanya 90 120 dan 130 bpm ini kan bpm nya sama sekalian lihat ini 130 dan 130 yang harus kalian samain adalah temponya misalkan ini 130 kita naikin ke 140 bpm lihat ini sama harus kita samain dan memencet SMC kita samain dan timpunnya akan sama bpmnya akan sama maksudnya 140 dan 140 ini sudah saya bahas di video sebelumnya Oke kita kembalikan dengan cara memencet nol ini oke oke kalau timpunya sudah paham yang perlu kalian perhatikan kedua yaitu apa-apa ini bisa kalian saya tidak akan menyambung dengan menggunakan SMC kalau di video sebelumnya itu menggunakan SMC tapi disini saya akan menggunakan cu dan play cu dan play cu dan play cu dan play cu dan pw ini kalau kita tekan lama maka musiknya akan berbukar dan kalau kita lepas dia akan berhenti tapi berhentinya kembali ke awal musik sesuai permintaan kita kalau kita ingin dia berhenti ke sini kita pencet saja nomor dua oke nomor dua dan kita tekan dia akan berjalan melewat sini dan akan berhenti di garis nomor dua ini kita buat tadi hapus semuanya dan kita buat dari awal musik kita tekan cu dan dan dia akan otomatis membuat kocu nomor satu terpas dan akan kembali Oke untuk abah-abahnya saya biasanya menggunakan tuwaga 4 oke kering tuwaga 4 P2 aga 4 play 123 nya 123 empatnya kita pecat cu dan untuk kelima nya play seperti ini ya kita coba tuwaga 4 P3 begitu oke di sini bisa kalian lihat ada spectrum ya spectrum nya yang orang dan putih itu kegunaan spectrum nya untuk menyamain bitnya nah sekalian lihat kalau kita samain ya kita samain dia ada kesamaan ya ya kalian lihat tapi dia ada kesamaan oke bisa kalian lihat ada kesamaan ya di sini jadi ada kesamaan bisa kalian lihat di sini di mek oran dan putihnya ada kesamaan ya untuk spectrum ini kegunaannya ini ini yang perlu kalian perhatikan juga saat menyambung lagunya spectrum ini ya kalian harus berusaha menyamain kalau ini ada perbedaan kalian gunakan pitch band kalau pitch band di gigi asli itu kalau di pioner kan atau di gigi asli ini biasanya orang memutar piringan kalau di aplikasi ini kita hanya menekan pitch band kita coba lihat kita lihat hey ada perbedaan kan kita pencet pitch band saja untuk nyamainnya maka musiknya akan mengecepat tuh bisa kalian lihat musiknya akan cepat oke pitch band ini gunanya untuk mempercepat musiknya bisa kita klik kita kita percepat oke ini akan melambat dan ini akan mengecepat ini kalau didi asli pitch band ini memutar piringan sembari memutar dan spectrum ini kalau didi asli kita menggunakan handsfree itulah mengapa kalau orang pemain DJ asli itu menggunakan handsfree padahal udah ada speaker yang lebih gede dari handsfree dia gunanya handsfree itu untuk menyamain beatnya kalau di aplikasi DJ ini kita hanya butuh menyamain ini saja beatnya saja oke langsung saja kita coba ya seperti biasa kita kasih di ujung musiknya biar agak sedikit terhadap cepat ya ini musiknya agak kita naikin lagi ya ini yang kalian perlu putar kalian putar sedikit piringnya kalian turunkan sensibilitas piringannya ke 0,5 kalian putar sedikit hingga spektrum yang berwarna putih ini melewati garis untuk rekaman garis yang ada di tengah ini sekalian kalian lihat ini ada garis yang di tengah itu kalian putar sedikit hingga spektrumnya melewati garis yang ada di tengah itu kita putar seperti inilah kira-kira yang penting melewati spektrumnya oke kita coba tekan cu kita kasih temponya ke 6,16 ya terserah kita samain dengan menggunakan SNC oke tuh maaf bukan DJ nya ya kita samain dan memecet SNC oke bisa kalian lihat dia sama 6,16 6,16% eh oke nggak apa-apa ada perbedaan sedikit kita pencet SNC saja nggak apa-apa maka dia akan kembali 6,16 6,16% oke kita langsung saja kita coba sambung kita seperti biasa dikasih ujung musiknya Hai kita play kita pilih kita pilih cuh tuh Pak dapat play seperti itu kita naikkan bisa kalian dengarkan ada pergeseran sedikit antara bitnya ya bisa ke untuk menyamainya kalian lihat Hai spektrum atas ini ada perbedaan ya bisa kalian lihat yang warna putih agak sedikit kedepan ini kalian lihat yang warna putihnya agak sedikit rada kedepan Hai gila Hai yang warna putih ada agak rada kedepan bisa kalian lihat ini Hai yang warna putihnya rada kedepan kita yang warna putih ini kan yang piringan ini piringan yang ini yang warna putih dan yang warna orang piringan yang ini nah berarti yang perlu kita turunkan sedikit di pitch band-nya yang agak maju sedikit tadi yang warna putih ini kita turunkan Oke kita coba lagi kita turunkan Apakah musiknya akan bagus the play saya ada pergeseran sedikit kita pencet pitch band yang minus kita mundurkan ini yang minus atau yang kurang ini kalian tekan saja nah dia akan normal oke kalau udah sudah normal seperti ini kita turunkan ya lihat ada pergeseran lagi yang warna putih agak sedikit ke belakang ya kita pencet plus aja di pitch band-nya nah dia akan normal ya kalian perhatikan bitnya ini bit yang warna orang dan warna putih ini mantap oke hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton